Bayangkara FC hadapi Persib dengan pinjang Louis Milan sanjung dua pemain kunci Bayangkara FC ini Langkah senyap Persibaya siap tampil mengancam di musim depan Bayangkara FC hadapi Persib dengan pinjang Bayangkara FC tak turun dengan kekuatan penuh di laga kontra Persib Bandung Dalam pertandingan tunda pekan ke-18 Liga 1 2022-2023 Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih sementara tim bayangkara FC yakni Gendut Doni Gendut Doni menjelaskan tiga pemain Bayangkara FC absen di laga melawan Persib Bandung Yang pertama ialah striker lincahnya Dendi Sulistiawan yang harusnya memenuhi panggilan tim Nas Indonesia Senior Selain Dendi, Gendut Doni juga menambahkan bahwa Dimas Juliano Pamungkas dan Ibutu Gede Juniantara Juga akan absen di laga tersebut Gendut Doni mengatakan pemain jubulan di klat Persib itu juga harus absen Dan lantaran harus bergegas meninggalkan timnya untuk gabung dengan Indonesia U20 Dan Ibutu Gede absen lantaran akumulasi kartu Tim Bayangkara FC sendiri ada dua pemain yang tidak bisa gabung karena dipanggil tim Nas Dendi Sulistiawan sama Dimas Juliano Pamungkas di usia 20 Tentunya kita sudah mempersiapkan siapa penggantinya Ada akumulasi kartu dari Putu Gede Juniantara kita sudah mempersiapkan tim Kata Gendut Doni Luis Mila Sanjung Dua Pemain Kunci Bayangkara LC ini Pelatih Persi Bandung Luis Mila menyadari grafik menanjak yang ditunjukkan Bayangkara LC Lawan yang dihadapi Moong Bandung dalam partai tunda pekan ke-18 Liga 1 2022-2023 Yang mengatakan progres yang ditunjukkan Bayangkara LC Tak lepas dari langkah tim itu sendiri dalam memanfaatkan kesempatan dalam jendela transfer paruh musim Ada satu hal yang menarik perhatiannya di balik progres dari Bayangkara LC Hal itu merujuk kepada pemain asing bertipikal menyerang yang mampu menghadirkan perubahan besar yakni Matthias Mier dan Alex Martins Ferreira Kehadiran Mier dan Alex diakui Luis Mila mengembah permainan Bayangkara LC di putaran kedua ini Kedua pemain ini mengembah wajah permainan dari tim dan saat mereka tiba permainan Bayangkara berubah total Performa mereka meningkat Kami lebih menaruh respek kepada Bayangkara terutama setelah kehadiran kedua pemain ini Ungkap pria asal Spanyol itu kepada awak media Tak hanya itu ia juga mengamati bahwa kualitas Mier cukup baik terutama dalam mendistribusikan bola dan mengatur transisi serangan Yang menjadi perhatian saya adalah transisi di pertahanan karena Mier punya kualitas yang bagus terutama operan-operannya Tambahnya Di lain sisi Luis Mila tampak santai meski ditinggal tiga pemainnya ke timnas Indonesia Mark Loh, Kerahmat Irianto, dan Ricky Gamboa yang tengah bersiap di pemusatan latihan timnas Indonesia untuk melakoni laga FIFA matchday kontra Burundi Kami juga tidak bisa menurunkan beberapa pemain yang dipanggil membela tim nasional Kami masih punya pemain yang lain, mereka sudah siap dan percaya diri untuk mendapatkan apa yang kami inginkan Ungkap Luis Mila dikutip dari laman resmi Persib Mengenai hal ini, Mark Loh mengungkapkan kekecewaan yang sebab tak bisa memperkuat Persib Bandung Sedikit kecewa tidak bisa main untuk tim saya Tapi saya pasti bangga juga untuk timnas Indonesia Saya pikir ini masalah operator liga karena biasa di dunia sepak pula tidak bisa main klub pebarengan dengan negara di FIFA matchday Klub harus libur tapi di sini masih ada pertandingan Pasti tidak enak untuk klub juga Ujar Mark Loh, Usai Latihan Timnas Indonesia Lebih lanjut pemain berusia 29 tahun ini berbicara peluang timnya menjuarai BRI Liga 1 musim ini Ia menilai Persib pasti punya kans untuk keluar sebagai kampion Saat ini Persib bertengger di urutan kedua kelas men sementara BRI Liga 1 musim ini dengan mengantongi 56 poin dari 29 laga Mong Bandung tertinggal 13 angka dari PSA Makassar yang ada di puncak namun sudah bermain 31 kali Masih bisa tapi kalau tidak bisa peringkat kedua Imbu Mark Loh Langkah senyap Persib Baya siap tampil mengancam di musim depan Manajemen Persib Baya Surabaya memastikan bahwa squad yang dibentuk untuk persiapan musim depan sudah 80% Hal tersebut disampaikan langsung oleh manajer Persib Baya Yaya Al-Katiri Langkah ini menegaskan bahwa Persib Baya adalah tim yang memiliki tradisi bekerja dengan senyap Karena baru dua pemain musim ini yang diperkenalkan secara resmi tetap memperkuat tim di musim depan So yang memotong diperpanjang hingga musim depan Ada juga si Valente yang kontraknya diperpanjang hingga musim 2025 Intinya sudah siap kami sudah 80% clear Pemain sudah sepakat tapi gak banyak kami mau pemain lebih matang Kata Yahya Al-Katiri Mengenai perubahan Yahya menyebut sebuah pemain yang musim ini yang masuk dalam rencana tim musim depan sudah dilakukan negosiasi Kabar ini sekaligus menjawab isu hengkangnya beberapa pemain kunci Persib Baya pada musim ini Dua nama yang semakin santar diisukan hengkang yakni Rizky Rido dan Koko Ari Araya Rizky Rido diisukan bakal hijrah ke Persija Jakarta Sementara Koko Ari ke Madura United Keduanya juga memiliki kontrak hingga Liga 1 musim 2022-2023 berakhir dan belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang Yang jelas semua pemain sudah nego tapi kan gak tau kalau dia di luar sudah sepakat dengan tim lain gak tau Pokoknya kami ini cuma mau pemain-pemain yang main pake hati Yang masih bertahan pake hati Ungkapnya Ia juga tidak menyangkal soal isu bergabungnya sejumlah pemain baru baik lokal maupun asing Termasuk juga mantan pemain yang diisukan gabung kembali Belakangan ada nama Bruno Moreira, Adi Setiawan, dan Reva Adi Utama yang diisukan akan kembali gabung Persib Baya Sejumlah nama pemain baru yakni Uyung Song, pemain naturalisasi Singapura asal Korea Selatan juga gasimbutan Ditunggu saja karena masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi Ungkapnya Pelatih Persib Baya Adi Santoso mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan manajemen Dia menyebut ini menjadi modal penting tim menatap musim depan dengan target tinggi Sekarang saya kira ini satu langkah yang bagus Manajemen sudah melakukan langkah-langkah persiapan musim depan Manajemen membackup penuh keinginan, keperluan yang dibutuhkan tim Jadi ini menurut saya sangat bagus sekali Ungkap Adi Santoso Terima kasih telah menonton!